Suatu Hari Kemudian Kapal Paus dari Tanah Suci Taichu melakukan perjalanan melintasi alam semesta timur, menjemput semua jenius yang bergabung dengan Tanah Suci Taichu dan menuju ke alam semesta pusat. Banyak orang jenius dari alam semesta timur berkumpul di aula kapal. Seorang pria parubaya dengan jubah perang biru berdiri di depan aula. Banyak murid Tanah Suci Taichu berdiri dengan hormat di depan pria parubaya ini, tanpa kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Karena pria parubaya ini adalah seorang sage. Setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang kuat ketika menghadapi pria parubaya ini, seolah-olah kekuatan tirani ada di mana-mana, menghancurkan dari kedalaman kehampaan, seolah-olah seluruh alam semesta adalah musuh mereka. Tentu saja, pria parubaya itu tidak sengaja melepaskan tekanan tersebut. Itu murni aura kuat yang secara alami dilepaskan sebagai seorang suci. Hanya sedikit aura ini yang membuat semua orang hampir kehabisan nafas. Inilah perbedaan sifat kehidupan, seolah-olah mereka bertemu dengan makhluk kuat di puncak rantai makanan. Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Taichu, yang membuktikan bahwa Anda semua adalah umat manusia yang jenius. Pria parubaya berjubah biru berkata, Namun, Anda semua berasal dari alam semesta timur dan belum pernah ke alam semesta pusat. Saya harus mengingatkan Anda bahwa alam semesta pusat sama sekali berbeda dari wilayah lain di alam semesta. Itu adalah inti dari alam semesta, dan juga merupakan tempat di mana semua ras berjuang untuk supremasi. Disinilah para elit dari ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Memasuki alam semesta pusat bukanlah hal yang mudah. Para jenius dari alam semesta timur mengangguk. Mereka dapat membawa pesawat luar angkasa masuk dan keluar wilayah lain di alam semesta sesuka hati, dan tempat tersebut juga dapat dianggap sebagai tujuan wisata. Namun alam semesta tengah berbeda. Tidak ada alat transportasi sama sekali. Tampaknya hanya pesawat luar angkasa dari Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan yang bisa masuk. Saya yakin Anda juga penasaran kenapa begitu banyak pesawat luar angkasa yang tidak bisa masuk ke sentral universe. Sebenarnya ini bukan aturan umat manusia, dan tidak ada hukum yang melarang manusia lain masuk ke sentral universe. Orang tidak bisa masuk meskipun mereka mau, kata pria parubaya berjubah biru. Mengapa mereka tidak bisa masuk? Karena seluruh alam semesta tengah dikelilingi oleh badai luar angkasa. Badai semacam itu panjangnya ratusan juta tahun cahaya, dan pesawat luar angkasa biasa tidak dapat melewatinya untuk mencapai alam semesta pusat. Hanya pesawat luar angkasa tingkat sein yang dapat menahan erosi badai luar angkasa dan memasuki alam semesta pusat dengan lancar. Dia dengan lembut menunjuk dengan jarinya, dan segera sebuah proyeksi virtual muncul. Alam semesta tengah sepertinya telah berubah menjadi sebuah bola yang sangat besar. Daerah ini penuh dengan badai luar angkasa, seolah-olah kekosongan di sekitarnya telah terputus, memisahkan alam semesta tengah dari wilayah lain di alam semesta. Itu seperti sebuah pulau besar yang terisolasi di alam semesta. Jadi begitu. Xia Ping tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti kenapa manusia dari sentral universe jarang terlihat. Jika mereka tinggal di tempat seperti ini, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke wilayah lain di alam semesta. Bagaimanapun, seseorang membutuhkan pesawat luar angkasa tingkat sein untuk melakukan perjalanan dengan bebas masuk dan keluar dari alam semesta pusat. Masalahnya adalah, bagaimana orang biasa bisa membeli pesawat ruang angkasa sein Gret. Bahkan para murid Tanah Suci Teichu tidak memiliki sumber keuangan seperti itu. Mereka hanya dapat memanfaatkan misi Tanah Suci Teichu untuk mendapat kesempatan membawa pesawat ruang angkasa sein level ke tempat lain. Adapun manusia di wilayah lain di alam semesta, serta makhluk dari berbagai ras besar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menaiki pesawat luar angkasa kelas sein, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk mencapai wilayah tengah. Mereka hanya tahu bahwa tempat seperti itu ada. Jangan berpikir bahwa alam semesta tengah terlihat kecil di layar. Dari segi luas dan volume, alam semesta ini berkali-kali lipat lebih besar daripada gabungan empat alam semesta lainnya. Tria Parubaya berjubah biru memandang semua orang dan berkata, karena alam semesta pusat sangat istimewa. Ada lipatan spasial di mana-mana, dan tidak ada benda seperti planet di dalamnya. Sebaliknya, ada dunia kecil yang unik dengan hukum lengkap tentang alam semesta. Surga dan bumi. Jumlah dunia kecil sama banyaknya dengan jumlah bulu lembu di alam semesta pusat. Dunia baru bisa lahir kapan saja, dan alam semesta tengah terus berkembang. Mendengar hal ini, seseorang langsung bertanya, Tuan, Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa alam semesta tengah adalah zona perselisihan segudang ras. Apakah umat manusia kita berjuang untuk dunia di wilayah ini? Benar, kamu sangat pintar melihat poin kuncinya. Tria Parubaya berjubah biru itu mengangguk. Dunia kecil yang lahir di alam semesta tengah ini mengandung sejumlah besar sumber daya yang tidak dapat dibandingkan dengan wilayah lain di alam semesta. Sangat sulit untuk menemukan tumbuhan roh berumur 10.000 tahun di alam semesta timur, tetapi tanaman ini sangat umum di alam semesta tengah. Meski tidak ada di mana-mana, namun tidak sulit menemukannya. Jika Anda bisa menduduki dunia kecil, itu setara dengan memperoleh sumber daya dunia kecil. Kekayaan yang dapat Anda berikan kepada ras Anda tidak dapat digambarkan. Perebutan dunia di alam semesta sentral adalah kejadian sehari-hari di alam semesta pusat. Ras yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang demi dunia yang kaya sumber daya, berperang satu sama lain, mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Ada sedikit nada kekejaman dan kekejaman dalam nada bicaranya. Dapat dikatakan bahwa alam semesta tengah adalah tempat di mana banyak ras paling banyak bertempur di alam semesta. Pemusnahan ras terjadi setiap saat. Tuan, tahukah Anda berapa banyak dunia yang telah direbut umat manusia dari wilayah tengah? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, tapi dunia yang lebih besar dengan sumber daya yang sedikit lebih banyak kini menempati sekitar 900 juta dunia, kata pria berjubah biru dengan tenang. 900 juta dunia kecil. Semua keajaiban tersentak, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga. Ras manusia memang merupakan salah satu ras teratas di alam semesta. Bahkan di zona perselisihan ras segudang, mereka dapat menempati 900 juta dunia kecil. Jangan kaget. Pria berjubah biru itu melambaikan tangannya. Kita manusia hanya menempati 900 juta dunia kecil di zona umum. Sedangkan untuk zona mistik dan zona terlarang gelap, umat manusia tidak bisa dengan mudah memasukinya. Semua orang bertanya, mereka ingin tahu apa yang dimaksud dengan area normal. Sebelum pria berjubah biru itu bisa menjawab, seorang murid dari tanah suci Taichu menjawab. Meskipun seluruh alam semesta tengah melahirkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, ia juga terbagi menjadi tiga wilayah utama, zona umum, zona mistik, dan zona terlarang gelap. Dunia di zona bersama adalah dunia tempat orang biasa bisa hidup. Tapi dunia di zona mistik sama sekali tidak bisa dihuni oleh orang biasa. Hanya sage yang bisa masuk. Namun, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di zona mistik. Bahkan satu dunia di zona mistik dapat menyaingi kekayaan sejuta dunia di zona bersama. 1962 menarik. Mata Xiaoping berbinar, dia memiliki pemahaman tentang sentral universe. Itu dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah biasa, wilayah mistik, dan wilayah kegelapan terlarang. Tuan, apakah wilayah mistik benar-benar sekuat itu? Rahasia apa yang mereka simpan? Seseorang bertanya. Tentu mereka. Tria parubaya berbaju biru berkata, sama seperti ras naga yang terkenal. Mereka hidup di dunia bernama alam naga, yang terletak di wilayah mistik. Ada juga ras iblis, yang dibentuk oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sage mereka juga menempati dunia di wilayah mistik. Mereka menyebutnya alam iblis, dan mereka juga mempunyai tempat di wilayah mistik. Selain itu, ada alam kilin dari ras kilin, alam finix dari ras finix, alam elemental dari ras elemental, alam pohon dari ras pohon, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah ras kuat yang lahir di wilayah mistik. Dia mengatakan bahwa banyak ras teratas di alam semesta lahir di wilayah mistik, dan menempati tempat di sana. Umat manusia secara alami memiliki dunia yang kuat di wilayah mistik, tetapi orang biasa tidak dapat memasuki dunia seperti itu. Hanya sage yang berhak masuk. Alam iblis. Mungkinkah tempat yang aku masuki terakhir kali adalah alam iblis dari wilayah mistik alam semesta tengah? Jantung siaping berdetak kencang. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa tempat yang dia masuki terakhir kali bukanlah alam iblis dari wilayah mistik, tetapi dunia dimensional yang diciptakan oleh orang bijak dari ras iblis. Tampaknya ada banyak alam iblis serupa di antara ras iblis, tetapi mereka adalah basis yang diciptakan untuk memupuk keajaiban. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan alam iblis di wilayah mistik. Ledakan. Pada saat itu, pesawat luar angkasa hitam itu bergetar sedikit, seolah-olah menabrak sesuatu. Itu berhenti sejenak. Oh, kita telah mencapai pinggiran sentral universe. Pria parubaya berbaju biru melambaikan tangannya, dan bagian atas pesawat luar angkasa terbelah, memperlihatkan lapisan luar seperti kaca. Seluruh bagian atas pesawat luar angkasa menjadi transparan. Semua orang bisa melihat situasi di luar pesawat luar angkasa. Mereka menoleh dan melihat lapisan badai spasial besar di depan mereka. Ada retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di lapisan badai, seolah-olah alam semesta telah terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dari celah spasial ini muncullah energi mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Planet-planet biasa akan hancur dalam sekejap di lapisan badai ini. Bila angin apapun yang terbang keluar dari celah tersebut dapat dengan mudah membelah planet menjadi dua. Keajaiban alam semesta timur semuanya terkejut. Mereka pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya, tapi mereka selalu memperlakukannya sebagai zona terlarang seumur hidup. Mereka belum pernah mencoba memasukinya. Bagaimanapun, mereka belum hidup cukup lama. Suara mendesing. Pesawat luar angkasa paus hitam itu bergetar sedikit, dan ekornya yang besar berayun lembut seperti ikan paus. Begitu saja, ia memasuki lapisan badai luar angkasa. Bang-bang-bang. Saat mereka masuk, bila angin spasial yang tak terhitung jumlahnya meledak, memotong segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Mereka membombardir pesawat luar angkasa hitam itu dengan panik, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu yang menyerbu tempat ini. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan. Jika pesawat luar angkasa tidak dapat menahannya, mereka akan menjadi debu kosmik dalam sekejap. Namun, kekhawatiran seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Tubuh pesawat luar angkasa hitam mirip paus itu bergetar sedikit, memancarkan energi biru yang menutupi seluruh pesawat luar angkasa. Ketika bila angin spasial bersentuhan dengan energi biru, semuanya meleleh dan menghilang. Itu seperti seekor paus riang yang hidup di kedalaman lautan. Tidak peduli gelombang badai macam apa yang dihadapinya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Pertahanan yang kuat. Para keajaiban dari kosmos timur merasa takjub. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya bila angin spasial. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan meriam pemusnahan planet dan dapat menghancurkan sebuah planet. Namun, bila angin spasial ini sama sekali tidak berpengaruh pada pesawat luar angkasa hitam. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi. Hem, apa ini? Tiba-tiba, siaping melihat bahwa jauh di dalam kehampaan, sepertinya ada pola aneh besar yang muncul dari celah di angkasa. Pola-pola aneh itu sepertinya mengandung informasi yang tak terbatas dan memancarkan energi aneh dan misterius. Dia dapat merasakan bahwa pola-pola aneh ini sepertinya mengalir bersama informasi hukum. Hanya dengan melihatnya, dia sepertinya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang banyak teknik seni bela diri. Oh, sepertinya seseorang akhirnya menemukan beberapa rahasia dari sentral kosmos. Tria berbaju biru melihat ekspresi siaping dan tersenyum. Pola-pola aneh yang muncul di celah ruang angkasa itu sebenarnya adalah pola hukum yang nyata. Pola-pola itu mengandung kebenaran hukum. Apa? Pola hukum. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin maju ke alam sage, mereka perlu memahami semua jenis hukum universal dan mengendalikan semua jenis hukum. Inilah sebabnya mengapa para sage begitu kuat. Namun, sebagai manusia, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat memahami kekuatan hukum. Itu seperti orang buta yang menyentuh seekor gajah. Wilayah biasa di alam semesta, sangat luas dan sempurna. Tidak ada celah, dan sangat stabil, kata pria berbaju biru. Justru karena terlalu sempurna maka hukum universal tidak akan muncul sama sekali. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahami hukum universal. Namun, hal ini sangat berbeda di sentral kosmos. Wilayah ini sangat tidak stabil, dan segala macam retakan spasial muncul. Hal ini juga menyebabkan banyak hukum universal bocor. Jika Anda berkultivasi di sentral kosmos, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum langit dan bumi dengan mata kepala Anda sendiri. Anda akan merasakan kelahiran dan pertumbuhan alam semesta, dan Anda akan mengetahui cara kerja hukum. Ini akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk menerobos ke dunia sage. Tentu saja, garis hukum yang Anda lihat sekarang sebenarnya sangat lemah. Mereka tidak memuat terlalu banyak informasi tentang undang-undang. Hanya setelah memasuki beberapa area panggung tersembunyi barulah Anda dapat melihat hukum universal yang lebih kuat. Jadi begitu. Siaping segera mengerti mengapa Dark North sage ingin dia pergi ke sentral kosmos. Memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar hanyalah hal sekunder. Yang terpenting, seseorang dapat dengan mudah merasakan berbagai hukum universal di sentral kosmos. Seseorang bahkan dapat melihat cara kerja hukum dengan mata kepalanya sendiri. Bagi para kultifator, ini adalah keajaiban abadi. Tidak ada pembangkit tenaga listrik manusia dari wilayah lain di alam semesta yang memiliki kesempatan seperti itu, sehingga hal ini akan sangat meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke alam sage. Tentu saja, itu tidak berarti seseorang harus tinggal di sentral kosmos. Ada peluang tertentu di wilayah lain di alam semesta. Masalahnya adalah berkultifasi di kosmos pusat pasti akan meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos dan menjadi seorang sage. Apalagi ini hanya sebuah peluang. Bahkan di kosmos pusat, di mana sumber daya berlimpah dan hukum universal mudah dipahami, ada banyak sekali manusia ajaib yang tidak dapat menerobos ke alam sage. Kita hampir sampai 1963. Ini adalah alam semesta tengah. Siaping melihat proyeksi holografik di luar kapal dan menemukan bahwa setelah melewati lapisan turbulensi spasial, daerah itu tenang dan damai. Tidak ada bahaya sama sekali. Kemanapun dia memandang, ada bola cahaya besar di depannya. Bola cahaya ini berwarna-warni dan sangat indah, seperti mutiara di lautan. Bola cahaya ini sangat misterius dan kuat. Mereka sepertinya mengedarkan hukum alam semesta yang sempurna dan memancarkan aura yang kuat. Tidak diragukan lagi, bola-bola cahaya ini adalah dunia seribu kecil di alam semesta pusat. Banyak orang jenius di alam semesta timur juga melihat pemandangan ini. Tebakanmu benar, bola cahaya ini adalah dunia di alam semesta pusat, kata pria parubaya berbaju biru. Pria parubaya berjubah biru berkata, selama kita bisa menembus penghalang dunia ini, kita akan bisa memasuki dunia ini. Bagaimana dengan tanah suci Teichu? Di mana letaknya? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanah suci Teichu ada di salah satu dunia ini. Namanya dunia Teichu, itu adalah salah satu basis umat manusia. Mulai sekarang Anda akan berkultivasi di dunia Teichu. Pria parubaya berbaju biru berkata dengan suara rendah. Suara mendesing. Enam jam berlalu dalam sekejap. Paus hitam berenang bebas di ruang ini, dan dengan jentikan lembut ekornya, ia dapat menempuh jarak beberapa puluh tahun cahaya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat mencengangkan. Berhenti. Siapa yang pergi ke sana? Saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Itu seperti suara alam semesta, mengguncang darah setiap keajaiban di kapal. Mereka hampir muntah darah. Sangat tidak nyaman. Ini aku. Aku akan membuka jalan menuju dunia Teichu. Kata pria parubaya berbaju biru. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah lorong spasial besar muncul di kehampaan, merobek kehampaan seperti seberkas cahaya. Itu sangat luas dan tak ada habisnya, meluas hingga entah di mana. Kapal hitam itu bergetar sedikit dan segera memasuki jalur spasial. Dunia yang sangat besar. Setelah melewati jalur spasial, kapal tiba di dunia Teichu. Semua orang gemetar. Mereka menggunakan indera ketuhanan mereka untuk merasakan lingkungan sekitar dan merasakan bahwa dunia ini begitu luas sehingga mereka tidak dapat melihat akhirnya. Siaping juga merasakan luasnya dunia ini. Perasaan ilahinya dapat menjangkau puluhan miliar kilometer dalam sekejap, tetapi dia masih tidak dapat melihat akhir dunia ini. Terlebih lagi, dunia ini dipenuhi dengan kiroh langit dan bumi yang kaya, jauh lebih banyak daripada tanah suci manapun yang pernah dia lihat. Seolah-olah bernapas di sini saja dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Siaping, dunia ini tidak dipenuhi dengan energi duniawi biasa, tetapi iki primordial yang legendaris. Bahkan jejak sekecil apapun darinya mengandung energi jutaan kali lebih banyak daripada energi duniawi biasa. Korin juga takjub, meskipun dia telah lama mengikuti para orang suci bintang, dia belum pernah ke tanah suci Teichu. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci klan manusia, dan pembudidaya individu seperti orang suci bintang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tentu saja, ia tidak mengetahui seberapa kuat tanah suci klan manusia. Sekarang jika dilihat, itu seperti orang udik yang memasuki kota. Tentu saja ini sangat besar. Mendengar kata-kata di sekitarnya, pria berjubah biru itu tersenyum tipis. Absolute beginning world berdiameter lebih dari 3 juta tahun cahaya. Bahkan di wilayah normal, ini dianggap sebagai dunia yang sangat besar. Tentu saja, absolute beginning world bukanlah alasan mengapa ini menjadi tanah suci bagi umat manusia. Lebih penting lagi, itu mengandung ke awal absolut, yang sangat bermanfaat bagi budidaya manusia. Berkultifasi di sini akan memungkinkan manusia maju pesat. Saat itu, untuk memperjuangkan dunia awal mutlak ini, umat manusia berperang melawan ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang meninggal sebelum mereka akhirnya merebutnya. Pada akhirnya, tempat ini menjadi tanah suci klan manusia, menumbuhkan aliran manusia jenius yang tak ada habisnya. Banyak orang jenius di alam semesta timur yang bersemangat. Mereka juga pernah mendengar nama absolute beginning key. Biasanya, itu adalah harta karun yang tidak dapat ditemukan, tetapi di dunia ini, harta itu dapat ditelan dan dimurnikan sesuka hati. Dikatakan bahwa menyempurnakan jejaki awal absolut dapat meningkatkan kekuatan magis dan kultifasi seseorang 10 atau 20 tahun. Jika seseorang berkultifasi di tempat ini sepanjang waktu, pertumbuhan kekuatan magis dan kultifasi tidak akan terbayangkan oleh orang biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa tanah suci klan manusia terlalu tak terduga. Mereka semua merasa datang ke tanah suci Teichu adalah keputusan yang tepat. Jika mereka tetap tinggal di alam semesta timur, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menerobos ke alam suci. Kemungkinan besar mereka akan meninggal karena usia tua. Oke, kita sudah sampai. Kamu bisa turun sekarang. Akan ada yang datang menjemputmu. Pada saat ini, pria parubaya berjubah biru melambaikan tangannya. Pesawat luar angkasa hitam itu bergetar sedikit, dan gelombang energi dengan cepat menyelimuti tubuh semua orang. Dalam sekejap, semua orang diteleportasi keluar dari pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang mendarat di sebuah kota. Siaping dan yang lainnya dengan penasaran melihat sekeliling alun-alun dan menemukan bahwa mereka telah muncul di kota besar. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, sangat modern. Mereka juga merasakan bahwa kota ini penuh dengan aura yang kuat, setidaknya dari alam transendensi. Ada juga banyak ahli alam kesengsaraan guntur, seolah-olah mereka hanyalah penduduk biasa di kota ini. Banyak orang jenius yang terkejut. Mereka belum pernah melihat begitu banyak ahli yang kuat berkumpul. Seolah-olah ahli alam kesengsaraan guntur tidak berharga, dan setiap orang yang lewat adalah ahli manusia terbaik. Bahkan ada aura luar biasa yang datang dari beberapa sudut kota. Jelas sekali, ada eksistensi yang setidaknya telah mencapai Saint Realm. Namun mereka tidak berani menjelajah sesuka hati, karena takut membuat marah para orang suci. Ada banyak sekali ahli di sini. Siaping menyipitkan matanya, dialah yang paling merasakannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan divine sense-nya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, dia masih bisa merasakan bahwa kota ini penuh dengan aura yang kuat. Tampaknya para suci ada di mana-mana. Hanya bisa dikatakan bahwa ini memang tanah suci klan manusia. Fondasinya begitu dalam sehingga alam semesta timur tidak dapat dibandingkan sama sekali. Saat ini, kemunculan siaping dan yang lainnya juga menarik perhatian banyak orang di sekitar alun-alun. Haha, sekelompok anak kecil lainnya telah bergabung dengan tanah suci Taichu. Lihatlah wajah bodoh mereka. Mereka seharusnya manusia dari wilayah lain di alam semesta, bukan dari alam semesta pusat. Begitu, aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang bisa tinggal di tanah suci Taichu dalam beberapa tahun. Ada begitu banyak orang jenius di tanah suci Taichu, terlalu banyak untuk dihitung. Hanya sedikit yang bisa bertahan. Mungkinkah kelompok orang ini memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci? Kamu terlalu banyak berpikir. Sekalipun mereka berasal dari alam semesta tengah, tidak banyak yang memiliki kualifikasi seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa masih ada harapan. Dikatakan bahwa ada seorang pria kecil bernama siaping di antara kelompok jenius ini. Dia berasal dari sekte langit dan bumi di alam semesta timur, dan dia pernah mengalahkan beberapa murid sekte luar dari tanah suci Taichu. Menyebabkan banyak diskusi. Ada hal seperti itu. Dia memiliki kekuatan seperti itu tanpa memasuki tanah suci Taichu. Tampaknya anak ini memiliki beberapa keterampilan. Kita harus memperhatikannya. 1964. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya Cian terbang dari jauh, dan seorang pria berjubah Cian muncul di depan mereka. Halo semuanya. Saya Luzong, resepsionis tanah suci Taichu. Pria berjubah Cian tersenyum. Kamu berada di salah satu kota di area murid luar tanah suci Taichu. Namanya kota Giok Hijau. Kamu akan tinggal di sini sampai kamu menjadi murid dalam. Murid luar. Para jenius alam semesta timur mengangguk. Mereka tahu bahwa betapapun berbakatnya mereka, mereka hanya akan menjadi murid luar ketika mereka bergabung dengan tanah suci Taichu untuk pertama kalinya. Mereka harus memenuhi serangkaian syarat untuk menjadi murid batin. Tidak ada pengecualian. The absolute beginning world sangat besar, begitu pula Green Jade City. Tidak ada kekurangan rumah, jadi kalian masing-masing memiliki vila untuk ditinggali. Ini adalah kartu identitas kalian. Pria berjubah Cian melambaikan tangannya dan melemparkan bola cahaya. Itu segera tersebar ke titik cahaya Cian yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tangan Xia Ping dan yang lainnya. Kartu identitas ini sangat penting. Di dalamnya terdapat absolute beginning chip yang berisi sederet informasi tentang anda. Jika anda ingin memasuki vila atau memasuki absolute beginning world, anda memerlukan kartu identitas. Jika anda tidak memiliki kartu identitas, anda akan dianggap sebagai penyusup dan akan langsung dibunuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Semua orang terlihat sangat serius. Mereka mengambil titik cahaya Cian satu demi satu. Itu adalah biochip misterius, yang segera diintegrasikan ke dalam komunikator mereka. Xia Ping juga mengintegrasikan biochip ke dalam komunikatornya. Tiba-tiba, komunikator itu sepertinya terbungkus seluruhnya oleh biochip, yang terus memperluas memori di dalamnya. Pada saat yang sama, ia mengandung kekuatan luar biasa yang tampaknya beresonansi dengan dunia awal mutlak. Pertama-tama, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Luzong memandang ke arah kerumunan dan berkata, hal yang paling penting di dunia tai chu adalah poin. Dengan poin, anda dapat membeli segala sesuatu di tanah suci tai chu, seperti obat mujarab, jamuro, kekuatan ilahi, dan buku panduan rahasia. Anda bisa bahkan mintalah seorang suci mengajarimu secara pribadi. Namun karena kalian baru sampai di tanah suci tai chu, kalian masih dianggap pemula, jadi masing-masing kalian akan mendapat 50 poin yang merupakan diskon untuk pemula. Namun setelah itu, anda harus mendapatkannya sendiri. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa menukarnya dengan ramuan dan ramuan. Sebotol ramuan tingkat tertinggi, Rishing Dragon Elixir, hanya berharga 3 poin. Itu konyol. Di dunia luar, sebotol pil bermutu tiada taraf tidak bisa dibeli tanpa beberapa ratus juta dolar semesta. Sekarang, 3 poin sebenarnya sudah cukup. Masih ada sejumlah besar manual rahasia tingkat Sain di sini. Sial, masing-masing 10 poin. Dilebih-lebihkan, ini terlalu berlebihan. Banyak orang berseru kaget. Mereka menyalakan komunikatornya dan segera terhubung ke jaringan internal Absolute Beginning World. Mereka bisa melihat serangkaian tabel pertukaran. Ketika mereka melihat deretan item yang mempesona di daftar pertukaran, semua mata mereka menjadi merah. Mereka tidak sabar untuk menukar semua item dalam daftar dan mengambilnya sendiri. Luar biasa. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Harga obat mujarab kelas atas dan tak tertandingi itu sangat rendah. Sebotol bisa dibeli dengan 3 poin. Ada juga sejumlah besar manual rahasia langka. Tapi setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, itu sangat normal. Bagaimanapun juga, ini adalah tanah suci Teichu, salah satu tanah suci umat manusia. Sumber daya yang dimilikinya berada di luar imajinasi orang biasa. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia telah mengumpulkan terlalu banyak teknik rahasia, begitu banyak sehingga tidak terbayangkan. Di dunia luar, orang-orang akan memperebutkannya dengan sekuat tenaga, tetapi di tanah suci Teichu, itu hanyalah sebuah buku biasa. Selama seseorang mempunyai poin yang cukup, mereka dapat membacanya sesuka hati. Tentunya harga yang murah juga membuktikan pentingnya poin. Di tanah suci Teichu, poin adalah mata uang yang sangat berharga, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Oke, diamlah, jangan merayakannya terlalu dini. Elefezong melambaikan tangannya. Anda adalah pemula, jadi Anda memiliki masa aman selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, Anda dapat berkultivasi sesuka hati dan menggunakan sumber daya tanah suci Teichu untuk memperkuat diri Anda sendiri. Tapi begitu masa aman berakhir, akan ada tes setiap 10 tahun. Jika Anda lulus ujian, Anda dapat terus tinggal di tanah suci Teichu. Jika gagal, Anda akan segera tersingkir dan meninggalkan tanah suci Teichu. Wajahnya sangat serius. Semua orang diam, mau tak mau mereka merasakan perasaan terdesak di hati mereka. Faktanya, mereka pernah mendengar hal serupa dari orang yang lebih tua. Memasuki tanah suci Teichu bukanlah akhir, melainkan hanyalah permulaan. Selanjutnya, mereka akan melalui ujian kejam yang tak terhitung jumlahnya. Jika lolos, mereka bisa terus tinggal. Jika gagal, mereka akan tersingkir. Faktanya, hanya segelintir orang yang bisa tinggal di tanah suci Teichu selamanya. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan sangat serius dan memperpanjang masa tinggal mereka di tanah suci Teichu. Jika tidak, jika mereka tersingkir oleh tanah suci Teichu setelah masa aman berakhir, mereka akan kehilangan banyak peluang. Senior, saya ingin bertanya apakah poin bisa ditukar satu sama lain. Xia Ping bertanya. Mendengar ini, Lu Zhong memandang Xia Ping dengan sedikit terkejut. Sepertinya Anda juga telah menemukan bahwa poin dapat ditukar sesuka hati. Poin dapat diperdagangkan seperti mata uang. Artinya, jika seratus orang mentransfer lima puluh poin kepada saya, maka saya akan mendapat lima ribu poin, bukan? Xia Ping menyentuh dagunya dan memandang orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu mengapa rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah sedang ditatap oleh makhluk jahat. Samar-samar mereka merasa bahwa lima puluh poin disaku mereka sepertinya agak sulit untuk dipertahankan. Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main. Apakah kamu ingin merampok temanmu? Sudut mulut Lu Zhong bergerak-gerak. Ia langsung merasa bahwa anak laki-laki di depannya adalah makhluk yang berbahaya. Sejujurnya, dunia Taichu adalah zona aman mutlak. Konflik apapun dilarang keras. Setelah diketahui, Anda akan dikeluarkan dari dunia Taichu secara permanen, dan bahkan dipenjara selama seratus tahun. Jangan khawatir, saya warga negara yang baik. Saya mematuhi hukum. Bagaimana saya bisa melakukan hal biadab seperti itu? Karena Tanah Suci Taichu memiliki aturan seperti itu, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tapi jika kita menandatangani kontrak dan pihak lain secara sukarela mentransfer poinnya, maka seharusnya tidak ada masalah, bukan? Kata Xiaoping Sembarangan. Pemindahan Sukarela. Lu Zhong terdiam. Siapa di dunia ini yang dengan sukarela memberikan uang kepada orang lain? Anak ini pasti sudah gila. Tentu saja tidak ada masalah. Selain itu, ini adalah Tanah Suci Klan Manusia, tempat di mana kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah memikirkannya, Lu Zhong masih berkata, tetapi bukan tidak mungkin jika ingin berduel, tetapi kedua belah pihak harus sepakat untuk memasuki arena bersama-sama. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa saling bertarung tanpa melanggar aturan. Tanah Suci Taichu. Dia tahu bahwa para pemuda ini berdarah panas dan memiliki energi yang tidak ada habisnya. Satu kata ketidaksepakatan akan menyebabkan konflik. Tidak mungkin menghentikan duel sepenuhnya. 1965. Oke, cukup untuk perkenalannya. Kamu sudah lama melakukan perjalanan dari alam semesta timur ke alam semesta tengah. Kembalilah ke tempat tinggalmu dan istirahat. Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya lagi padaku. Lu Zhong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa perkenalan telah berakhir. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, dia segera memimpin Siaping dan yang lainnya ke kota Green Jade dan tiba di sebuah lingkungan. Ada banyak vila mewah di lingkungan ini. Setiap vila dijaga ketat, seolah dilindungi oleh sistem senjata. Siapapun yang melanggar akan dihancurkan. Mereka segera mengeluarkan komunikatornya dan menemukan vilanya sendiri. Setelah melewati sistem keamanan vila, mereka memasuki kamar masing-masing. Siaping tidak ragu-ragu. Dia menemukan vila tempat dia ditugaskan, Vila No. 666. Kemudian, dia menggesek kartunya dan masuk. Namun vila ini tidak jauh berbeda dengan vila lain di alam semesta timur. Itu memiliki kamar tidur, ruang tamu, dapur, ruangan yang tenang, ruang latihan, dan sebagainya. Yang terpenting, bahan yang digunakan untuk membangun vila ini sangat berharga. Itu dikelilingi oleh banyak formasi yang membatasi. Bahkan seorang kultifator negara kesengsaraan Guntur tidak dapat merusak vila ini sama sekali. Setelah mempelajari vila sebentar, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Suatu hari kemudian. Fiuh! Siaping, yang telah beristirahat selama sehari, merasa segar kembali. Pada saat yang sama, dia berkultifasi di dunia ini dan menghirup tai chu ki dunia ini. Dia segera merasakan kekuatan sihirnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia merasa dirinya sedikit lebih kuat dari kemarin. Tentu saja, peningkatan kekuatan sihir tidak berarti apa-apa bagi Siaping, yang memiliki lautan pengetahuan inti ke sembilan. Namun bagi petani lain, manfaatnya terlalu besar. Berkultifasi di dunia tai chu saja sepuluh kali lebih cepat dibandingkan berkultifasi di tempat lain. Sepertinya tidak ada guru di tanah suci tai chu. Semuanya sendirian. Siaping segera menemukan bahwa tidak ada guru di tanah suci tai chu yang bisa mengajari mereka apapun. Mereka harus mempelajari semuanya sendiri. Dia juga mengerti alasannya. Jika berkultifasi di sekte sein level seperti memasuki universitas, maka memasuki tanah suci tai chu seperti menjadi mahasiswa pasca sarjana, atau bahkan gelar PhD. Setelah mencapai level ini, mereka sebenarnya bisa belajar sendiri. Bahkan para profesor pun tidak bisa mengajar mereka banyak. Pada tingkat ini, ini murni belajar mandiri. Oleh karena itu, tanah suci tai chu hanya menyediakan sejumlah besar sumber daya untuk membantu manusia jenius ini berkultifasi dengan cepat, seperti halnya universitas memberikan dana dalam jumlah besar kepada para dokter untuk berbagai penelitian ilmiah. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak memiliki seorang guru yang membimbingnya. Jika dia ragu, dia bisa menggunakan poinnya untuk bertanya langsung kepada sage. Ini juga merupakan salah satu manfaat dari tanah suci tai chu. Sepertinya poin sangat penting di tanah suci tai chu. Setelah seharian melakukan penelitian, siaping menjadi semakin sadar akan pentingnya poin di tanah suci tai chu. Poin diperlukan untuk makan dan minum di sini. Poin diperlukan untuk membeli ramuan, ramuan spiritual, harta ajaib, dan bahkan segala jenis teknik rahasia. Jika mereka mempunyai poin yang cukup, mereka bahkan bisa membeli senjata sage atau menyewa sage untuk bertarung demi mereka. Tetapi cukup sulit mendapatkan poin. Siaping mempelajari cara mendapatkan poin. Padahal, cara utama mendapatkan poin adalah dengan menyelesaikan berbagai tugas yang dikeluarkan oleh tanah suci tai chu. Setelah menyelesaikan tugas, sejumlah poin akan diberikan. Namun sebagian besar poin penyelesaian misi hanya 10 poin, 20 poin, atau bahkan 100 poin untuk yang lebih baik. Tentu saja, ada juga misi yang menawarkan puluhan ribu poin, tetapi mengharuskan mereka memasuki zona mistik. Ini adalah misi milik para sage. Jika manusia seperti mereka ingin menerima misi seperti itu, mereka akan mendekati kematian. Sebenarnya ada cara kedua selain menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin. Itu berarti menjual segala jenis ramuan spiritual, ramuan, dan bahkan harta ajaib yang berharga ke tanah suci tai chu. Dengan cara ini, mereka juga bisa mendapatkan sejumlah poin. Bagaimanapun, tanah suci tai chu juga membutuhkan semua jenis murid untuk membantu mereka mendapatkan banyak sumber daya. Namun, semua ini dibeli dengan harga murah, sehingga tidak hemat biaya. Namun dibandingkan dengan poin yang diperoleh dengan menyelesaikan tugas, ini adalah cara paling mudah bagi murid kaya untuk mendapatkan poin. Faktanya, ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan tanah suci tai chu. Bip gelombang-gelombang. Saat ini, bel pintu di luar vila berbunyi. Siapa ini? Jantung Xia Ping berdetak kencang. Dia segera menyalakan proyeksi virtual, dan pemandangan di luar vila ditampilkan. Tiba-tiba, ada lebih dari selusin orang berdiri di depan pintu, semuanya jenius dari alam semesta timur. Saudara Xia, saya Wei Liangsheng, murid sejati dari Soaring Cloudsec. Seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depan pintu dan berkata kepada monitor vila. Dia tahu bahwa Xia Ping pasti sedang berbicara dengannya melalui monitor. Oh, ada apa? Xia Ping bertanya. Ini masalahnya. Kami semua berasal dari alam semesta timur. Setelah datang ke alam semesta tengah, kami tidak mengenal orang dan tempatnya. Kami berasal dari tempat yang sama, jadi kami ingin mengenal Anda, Saudara Xia. Di masa depan, kita bisa menjaga satu sama lain di tanah Suci Teichu. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Wei Liangsheng dari Soaring Cloudsec menyatakan tujuannya. Dia ingin berteman dengan Xia Ping. Begitu, hal favoritku adalah mencari teman. Semakin banyak teman yang kumiliki, semakin banyak kekuatan yang kumiliki, kata Xia Ping santai. Itu hebat. Wei Liangsheng sangat gembira saat mendengar ini. Ini sudah siang. Saya ingin tahu apakah Saudara Xia ingin makan siang bersama kita, sehingga kita bisa saling mengenal. Dia tidak menyangka akan mengundang Xia Ping dengan mudah. Dia awalnya berpikir bahwa seorang jenius yang tiada taranya pasti sangat sombong dan sulit diajak berteman. Dia siap untuk ditolak. Tapi dia tidak menyangka Xia Ping akan setuju, yang membuatnya sangat gembira. Para jenius lainnya di alam semesta timur juga sedikit senang. Bagaimanapun, mereka semua tahu reputasi Xia Ping. Dia adalah satu-satunya murid sejati Dark North Saint, dan dia bahkan telah mengalahkan banyak jenius dari tanah Suci Teichu. Hal seperti itu sudah cukup membuatnya terkenal di alam semesta timur. Bagaimanapun, mereka juga pernah bertarung dengan murid-murid dari tanah Suci Teichu sebelumnya, tetapi mereka gagal total dan bukan tandingan mereka. Mereka tidak menganggap berteman dengan orang jenius seperti itu bukanlah hal yang buruk. Tidak masalah. Xia Ping memikirkannya dan pergi. Dia datang ke pintu vila. Dia juga ingin berteman dengan sekelompok orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi khusus. Bolehkah aku tahu siapa orang-orang ini? Begitu dia keluar, Xia Ping melihat orang-orang di sekitar Wei Liangsheng. Oh, ini Yinxian dari Sekte Guntur. Ini Kongcheng dari Sekte Pasir Kuning. Ini Hua Bei dari Sekte Lima Elemen. Wei Liangsheng memperkenalkan para jenius dari alam semesta timur ini ke Xia Ping satu per satu. Aku mengerti. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Xia Ping berkata dengan sopan. 1966. Tak lama kemudian, Xia Ping dan yang lainnya tiba di Cafetaria Green Jade City. Ada sebuah pelakat kayu hitam dengan beberapa kata emas di atasnya, dapur kekaisaran Giyok Hijau. Ini adalah tempat di mana banyak murid luar kota Giyok Hijau makan. Itu seukuran 10 istana terlarang di bumi Xia Ping di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, banyak orang telah memasuki dapur kerajaan Giyok Hijau dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka tampak berdiskusi tentang ilmu bela diri, budidaya, dan informasi tentang berbagai misi. Setidaknya ada 100 ribu orang di tempat ini. Saya tidak menyangka tanah suci Teichu memiliki begitu banyak murid luar. Seru Kong Cheng dari Sekte Pasir Kuning. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil saja. Sudah banyak orang di alam semesta timur, alam semesta selatan, alam semesta utara, dan alam semesta barat. Wei Liang Sheng dari Soaring Cloud Sek berkata, Belum lagi kita manusia mengendalikan 900 juta dunia di Sentral Universi. Jumlah manusia yang hidup di setiap dunia tidak terhitung. Sekalipun hanya ada satu orang jenius di setiap dunia, ada 900 juta murid luar. Tentu saja, lebih sulit lagi untuk memasuki tanah suci Teichu. Saya khawatir tidak ada satupun orang jenius di seratus dunia. Selain itu, banyak jenius yang tersingkir dari tanah suci Teichu setiap tahun. Meski begitu, jumlah murid luar biasa di tanah suci Teichu selalu mencapai puluhan juta. Semua orang mengangguk, alam semesta terlalu luas, dan terlalu banyak manusia yang tidak dapat dihitung. Sekalipun kemungkinan munculnya orang jenius rendah, jumlahnya masih banyak. Ku dengar semua makanan di dapur kekaisaran Giyok Hijau gratis. Aku ingin tahu apakah itu benar. Yin Sieng dari Sekte Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja benar, saya sudah bertanya pada resepsionis, Luzong. Semua yang ada di sini gratis. Wei Liangsheng dari Soaring Cloud Sekter senyum. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat makan. Aku lapar. Hua Bei dari Sekte 5 Elemen berkata dengan penuh semangat. Sekelompok orang menemukan meja di dekatnya. Tiba-tiba, proyeksi virtual muncul di atas meja, dan serangkaian menu mewah muncul di layar virtual. Ya Tuhan, makanan pokoknya adalah nasi roh dan nasi perak harapan. Mereka boleh makan sebanyak yang mereka mau. Mereka kaya sekali, semangkuk beras perak harapan seperti ini bernilai 100 ribu kredit semesta di dunia luar. Apakah mereka tidak takut kalau kita akan membuat tanah suci Teichu bangkrut karena makan sebanyak itu? Ini bukan apa-apa. Ada juga subterate mengkilap, tulang macan putih kukus, bubur panjang umur, 10 subtonik sempurna, dan lain sebagainya. Bahan-bahan di dalamnya semuanya mahal. Benar-benar terlalu boros. Sejujurnya, saya juga berasal dari keluarga besar dengan kekayaan bersih ratusan juta, tapi saya tidak bisa makan sebanyak Anda. Benarkah begitu? Makan sekali atau dua kali boleh saja, tapi makan setiap hari, siapa yang tahan? Apalagi keluarganya banyak sekali, satu gigitan tiap orang bisa membuat keluarga bangkrut. Pantas saja tanah suci Teichu begitu kaya. Semua orang berseru kagum, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak makanan lezat, dan semuanya gratis. Jika mereka memakan makanan lezat ini dalam jangka waktu yang lama, tubuh mereka akan mengalami perubahan halus, dan bakat mereka akan meningkat. Hal yang sama terjadi bahkan jika mereka maju ke alam fase hukum. Haha, sungguh sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia. Kalian membuat keributan besar karena makanan yang jumlahnya sedikit. Kalian memalukan bagi murid-murid tanah suci Teichu. Pernahkah kalian makan apapun dalam hidupmu? Saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Itu sangat arogan. Apa? Mendengar ini, semua orang menoleh dan menatap ke arah pembicara. Mereka menemukan bahwa yang berbicara adalah seorang pemuda berbaju cian. Ada lima atau enam pemuda di sampingnya, semuanya memancarkan aura puncak alam fase hukum. Mereka juga memandang Hua Bei dan yang lainnya dengan mengejek, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Apa yang salah? Apa yang kamu lihat? Pernahkah anda melihat para jenius di tanah suci Teichu? Anda benar-benar orang desa yang tidak memiliki pengetahuan. Sungguh menggelikan, pria berbaju cian itu mengejek dengan jijik, sangat sombong. Anda, Hua Bei dan yang lainnya sangat marah, tapi mereka juga ingat aturan tanah suci Teichu. Mereka tidak bisa bertarung secara pribadi, atau mereka akan segera diusir dari tanah suci Teichu. Mereka tidak ingin tersingkir hanya karena melanggar aturan saat baru tiba di tanah suci Teichu. Jadi, mereka menahannya dan tidak berdebat dengan pihak lain. Kamu apa? Kamu sepertinya tidak yakin. Apa yang aku katakan salah? Katakan saja, orang kampung tidak mengerti bahasa manusia, kan? Melihat Hua Bei dan yang lainnya marah tetapi tidak berani berbicara, pria berbaju cian menjadi semakin sombong. Kita bisa mengerti bahasa manusia, tapi saya khawatir seseorang tidak berbicara bahasa manusia tapi bahasa anjing menggonggong. Siapa yang bisa mengerti kata-kata seperti itu? Terlalu berlebihan. Saat ini, Siaping berkata dengan ringan. Mendengar ini, Hua Bei dan yang lainnya tiba-tiba tertawa sambil tertawa terbahak-bahak. Bos, orang itu menyebutmu anjing. Seorang antek berpakaian hitam di sebelahnya segera berteriak. Diam, apa menurutmu aku tidak mengerti. Aku tidak ingin kamu bicara terlalu banyak. Pria berjubah hijau itu mengumpat dengan keras. Yang dia inginkan hanyalah menamparkan adiknya sendiri. Wajahnya menjadi gelap ketika dia menatap Siaping dan berkata, bocah kecil, kamu punya nyali, ya. Beraninya kamu berbicara denganku, si An, seperti itu. Apakah kamu bosan tinggal di Green Jade City? Jangan berpura-pura. Bahkan jika ayahmu adalah penguasa kota Green Jade City, aku masih bisa tinggal di Green Jade City. Kamu percaya atau tidak, Siaping berkata dengan nada menghina. Sekilas dia tahu bahwa orang ini berpura-pura. Bagus, sangat bagus. Siapa namamu? Jika kamu punya nyali, beritahu aku. Aku ingin melihat manusia super seperti apa kamu. Pria berbaju cian sangat marah, menatap Siaping dengan wajah muram. Saya Yin Sixing dari Sekte 5 Elemen Alam Semesta Timur. Jika Anda punya nyali, datang dan balas dendam kepada saya. Saya, Yin Sixing, akan menunggu Anda, kata Siaping sembarangan. Mendengar ini, mulut Wei Liangsheng, Yinxieng, Kongcheng dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka memandang Siaping tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berbohong tanpa mengedipkan mata. Dia berkulit terlalu tebal. Baiklah, aku akan mengingatmu, Yin Sixing. Sian berkata dengan dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia selesai, seseorang melompat keluar dari samping. Tunggu, saudaraku, jangan tertipu-tipuan bajingan ini. Dia jelas bukan Yin Sixing. Akulah Yin Sixing yang asli, Yin Sixing yang asli. Nama asli bajingan ini adalah Siaping, Siaping dari Sekte Semesta, Siaping yang jahat. Jangan membalas dendam pada orang yang salah. Itu adalah seorang pria muda berkulit putih. Dia awalnya menonton pertunjukan dari samping, tapi sekarang, dia melompat dengan putus asa. Dia memelototi Siaping, hanya ingin memakan bajingan ini. Dia adalah Yin Sixing dari Sekte 5 Elemen. Apa maksudmu? Apa maksudmu kamu adalah Yin Sixing yang asli? Mengapa kamu melompat keluar untuk menimbulkan masalah? Sian berkata dengan tidak senang. Saudaraku, kamu tidak tahu. Bajingan ini suka berpura-pura menjadi identitas orang lain dan menimbulkan masalah di mana-mana, membuat orang lain menyalahkannya. Aku sudah sangat dirugikan oleh bajingan ini. Sejujurnya, saya adalah Yin Sixing yang asli dari Sekte 5 Elemen. Itu berbicara omong kosong. Dia berbohong padamu. Namanya Siaping. 1967. Pada saat ini, Yin Sixing menatap Siaping dengan marah, berharap dia bisa memakan tak tahu malu ini hidup-hidup. Sejujurnya, dia sangat senang saat melihat adegan ini barusan. Momok ini telah menyinggung tiran setempat begitu dia tiba. Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang baik di Tanah Suci Taichu di masa depan? Dia bisa membayangkan anak ini akan mengalami kesulitan di Tanah Suci Taichu di masa depan. Mungkin dia bahkan akan ditekan sampai dia tidak bisa menonjol. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Siaping begitu jahat dan penuh tipu daya jahat? Saat ini, dia sebenarnya ingin berpura-pura menjadi dirinya. Dia ingin menimbulkan masalah dengan mengatakan bahwa dia adalah Yin Sixing dari Sekte 5 Elemen. Jika anak ini benar-benar berhasil, bukankah para murid Tanah Suci Taichu akan mengejarnya? Dia akan menjadi momok bagi bajingan ini. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, mulut besar bajingan inilah yang mengatakan bahwa dia dan Yin Sixing adalah teman baik. Dia juga menyebabkan masalah di mana-mana dan membunuh setan. Setan-setan itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Siaping, jadi mereka datang untuk membunuhnya. Yin Sixing adalah murid sejati dari Sekte 5 Elemen dan murid seorang sage. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi dia hampir tidak bisa tinggal di alam semesta timur lagi. Itu semua karena bajingan ini. Tapi sekarang dia berada di Tanah Suci Taichu, bajingan ini masih tidak membiarkannya pergi. Dia bahkan ingin menjadikan Yin Sixing sebagai momok. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dia tidak akan pernah duduk diam dan melihat hal seperti ini terus terjadi. Oh, Saudara Yin, bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di kafetaria. Itu pasti takdir. Kenapa aku tidak melihatmu di pesawat luar angkasa? Apakah kamu datang ke Tanah Suci Taichu sebelumnya? Siaping menyapa Yin Sixing dengan hangat. Nasibku. Yin Sixing ingin bergegas dan memukul bajingan ini begitu keras hingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jika dia tidak ada di sana, dia mungkin tidak akan tahu bahwa dialah momoknya. Mungkin seseorang akan menaruh karung di punggungnya dan memukulinya saat dia berjalan di jalanan kota King Yu. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia dipukuli. Sial, bajingan, beraninya kamu berbohong padaku dan menggunakan nama palsu untuk membodohiku. Beraninya kamu. Pada saat ini, Sian akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Dia tiba-tiba menjadi marah dan menatap Siaping. Bagaimana aku bisa membodohimu? Dengan kecerdasan Saudara Si, apakah menurutmu aku bisa membodohimu? Saya yakin Anda telah melihat semua yang saya katakan tadi. Siaping berkata sembarangan. Ini. Sian sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena jika dia menyangkal perkataan Siaping, bukankah itu berarti dia telah dibodohi dan memiliki IQ rendah? Namun, dia tidak menyangkal kata-kata Siaping. Kemarahannya benar-benar tidak masuk akal. Jalan mundur dan majunya dihalangi oleh bajingan ini. Dia berada dalam dilema dan tidak tahu harus berkata apa. Siaping, hentikan omong kosong itu. Jangan berdali di sini. Mengapa kamu berpura-pura menjadi aku sekarang? Yin Siksing dengan marah menatap Siaping. Peniruan identitas apa? Kakak Yin dan aku adalah teman baik. Namamu adalah namaku, dan potku adalah potmu. Tidak ada perbedaan di antara kita, jadi mengapa repot-repot? Siaping melambaikan tangannya. Begitu, kalian berdua bersekongkol. Sian tiba-tiba mengerti. Tidak, aku tidak bersamanya. Bocah ini dan aku tidak bisa didamaikan, tidak bisa didamaikan, tahukah kamu? Yin Siksing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia tidak ingin terlibat dengan bajingan ini. Bagaimanapun, jika dia terlibat dengan bocah ini, itu tidak akan berakhir baik baginya. Tunggu, Siaping, nama ini familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya dari suatu tempat. Tiba-tiba, seorang murid Tanah Suci Taichu di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Siaping. Apakah kamu murid Sekte Kiankun yang mengalahkan Feng Sinyu, Zhang Haodang, Meng Zensun, dan murid Tanah Suci Taichu lainnya? Apa, reputasiku telah menyebar ke Tanah Suci Taichu? Apakah itu terkenal? Siaping menyentuh dagunya dan berkata dengan gembira. Tanpa disadari, dia menjadi begitu terkenal. Haha, tentu saja kamu terkenal. Kamu hanya orang desa yang beruntung mengalahkan beberapa murid Tanah Suci Taichu. Beraninya kamu mengatakan bahwa murid-murid kami semuanya palsu. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Tanah Suci. Tanah Taichu, banyak orang ingin membuat masalah untukmu. Mereka ingin melihat betapa kuatnya kamu dan beraninya kamu menjadi begitu sombong. Si An mencibir. Setelah mengetahui bahwa Siaping adalah orang legendaris, sikapnya segera berubah. Dia menatap Siaping seolah sedang melihat mangsanya dan tidak lagi ingin berdamai. Jadi bocah ini adalah Siaping. Aku sudah lama mencarinya. Orang ini mengalahkan Feng Xinyu, Zhang Haodang, Meng Zensun, dan yang lainnya. Dia tidak terlihat terlalu hebat. Beraninya dia mengatakan bahwa murid-murid kita di Tanah Suci Taichu semuanya palsu. Beraninya dia. Kita harus memberi pelajaran pada pendatang baru ini dan memberi tahu dia mengapa ini adalah Tanah Suci umat manusia. Alam semesta sangat besar, dan ini bukanlah tempat di mana orang udik seperti dia bisa mengamuk. Di dalam kafetaria, banyak murid luar Tanah Suci Taichu yang merasa khawatir. Mereka mengepung Siaping dan menatapnya. Mereka pun geram dengan berita tersebut. Karena sebagai murid Tanah Suci Taichu, masing-masing dari mereka memiliki rasa hormat yang tertinggi dan tidak bisa mentolerir di fitnah oleh orang lain. Sekarang, ada seseorang yang berani meremehkan Tanah Suci Taichu seperti ini. Jika ini hanya dikatakan oleh orang yang tidak penting, mereka tidak akan menganggapnya serius. Tapi orang ini telah mengalahkan tiga murid luar Tanah Suci Taichu dan mengucapkan kata-kata ini dengan sikap seorang pemenang. Hal ini langsung membuat masa heboh. Bahkan Istana Kegelapan menertawakan Tanah Suci Taichu ketika mereka mengetahui hal ini. Mereka membenci dan mengejek mereka setiap hari. Bisa dibayangkan bahwa ini hanya menambah bahan bakar ke dalam api, dan situasinya menjadi semakin buruk. Melihat aura kuat di sekitar mereka, Wei Liangsheng, Yinxian, Kongcheng, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa Siaping telah menjadi sasaran kritik publik, mereka tidak akan pernah berteman dengannya. Sekarang mereka telah menjadi teman Siaping, mereka pasti akan menjadi sasaran murid-murid lain di Tanah Suci Taichu. Mungkin mereka akan dianggap sebagai kaki tangan Siaping dan diserang untuk membalas dendam. Mereka tiba-tiba merasa masa depan mereka suram. Awalnya, mereka berencana untuk tidak menonjolkan diri di Tanah Suci Taichu dan tumbuh dengan buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan tidak akan memberikan mereka kesempatan ini sama sekali. Hati Yinxixing bergetar ketakutan. F. Cuk, untungnya, dia melompat tepat waktu. Jika dia benar-benar menyalahkan Siaping, hidupnya akan sangat menyedihkan. Katakan, Siaping, jika kamu berani mengatakannya lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu sekarang. Jika kamu berani mengatakan bahwa murid-murid kami di Tanah Suci Taichu Palsu, maka kami rentan. Teriaksian, mencoba mengintimidasi Siaping agar menundukkan kepalanya. Oh, sekelompok idiot, jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Bukankah itu benar? Gigit aku jika kamu punya nyali. 1968 Apa? Begitu ucapan ini keluar, langsung menimbulkan keributan di kalangan murid Tanah Suci Taichu. Mereka tidak menyangka Siaping berani mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang, meminta mereka untuk menggigitnya. Seberapa sombongnya dia, dia memperlakukan mereka seperti anjing, jenis yang suka menggigit orang dimanapun. Gila, anak ini gila. Yinxixing dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Sejujurnya, dalam situasi saat ini, si andan yang lainnya adalah sekelompok serigala, dan mereka adalah kawanan domba, domba yang lemah dan tidak berdaya. Menghadapi kelompok serigala lapar ini, anak ini masih berani memprovokasi mereka dengan tidak bermoral, meminta mereka untuk menggigitnya. Dia takut dia akan mati. Secara umum, dalam menghadapi situasi seperti ini, bukanlah masalah besar untuk sujud dan meminta maaf sedikit. Ini disebut mundur untuk maju, yang merupakan strategi tempur yang brilian. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak ini langsung memprovokasi mereka, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu ceroboh. Dia jelas seekor domba kecil, tapi dengan bodohnya dia bergegas menuju sekelompok serigala lapar. Bukankah ini seekor domba yang masuk ke dalam mulut harimau? Dasar sombong. Motherfasterisker, jika ini bukan tanah suci Teichu, aku akan segera membunuhnya. Saya sudah lama mendengar bahwa orang udik desa ini sangat arogan dan merendahkan, tapi saya tidak menyangka itu benar. Orang ini sudah tamat, dia berani menyinggung banyak dari kita. Sekalipun tanah suci Teichu sangat besar, sama sekali tidak ada tempat baginya. Hidupnya sudah benar-benar berakhir. Banyak murid tanah suci Teichu mengertakkan gigi, berharap mereka bisa segera bergegas dan menggigit anak sombong ini sampai mati. Namun, mereka masih ragu dengan aturan ketat tanah suci Teichu, jadi mereka tidak berani melakukan apapun di sini. Bocah, kamu punya nyali. Xi'an berteriak dengan marah dan menatap Xiaoping dengan provokatif. Kalau begitu, apakah kamu berani melawanku di medan duel? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya palsu. Duel lapangan. Xiaoping berkedip dan memandang Xi'an. Sebelum dia dapat berbicara, Wei Liangsheng di sebelahnya berbicara. Xiaoping, jangan impulsif. Jangan setujui permintaan ini. Begitu kamu memasuki arena duel, jika kalah, kamu harus kehilangan setidaknya 10 poin dari lawan. Jika itu taruhan, kamu akan kehilangan lebih banyak poin. Ekspresinya sangat serius. Kami hanya punya 50 poin. Jika kami kehilangan 10 poin, saya khawatir kami akan kehilangan banyak hal yang akan memperlambat kemajuan kami. Orang ini benar-benar jahat. Wei Liangsheng pernah mempelajari peraturan arena duel. Meski mereka bisa berduel sesuka hati, mereka harus membayar harga tertentu setiap kali bertarung. Beberapa veteran suka mencari pemula untuk berduel guna mendapatkan poin pemula. Para pemula tidak mengetahui pentingnya poin pada awalnya, dan akibatnya, poin mereka dikosongkan oleh para veteran, mengakibatkan kerugian besar. Haha, ini adalah seorang jenius yang pernah mengalahkan murid tanah Suci Taichu. Dia sangat kuat. Kamu pasti menang. Apa yang kamu takutkan? Atau kamu takut kalah dariku? Si, An mencoba mendorongnya untuk bertindak. Apa? Kenapa aku harus takut padamu? Anda pikir Anda siapa? Aku bisa mengalahkan orang sepertimu dalam hitungan menit. Kamu hanyalah sampah yang memberiku poin. Seperti yang diharapkan, Xia Ping marah dan langsung berteriak. Xia Ping, jangan jatuh ke dalam perangkap orang ini. Wei Liang Sheng membujuknya. Meskipun orang ini juga seorang kultifator alam transendensi, dia telah lama berkultifasi di tanah Suci Taichu. Seni bela diri dan pengalaman bertarungnya tidak sebanding dengan kultifator biasa pada level yang sama. Bodoh jika terburu-buru bertarung dengannya. Mengapa kita tidak menunggu beberapa saat dan meningkatkan kekuatan kita? Kalau begitu, belum terlambat untuk bertarung. Tunggu Asteris S. Sudah terlambat untuk menunggu beberapa saat. Apakah aku harus menunggumu untuk maju ke alam sage sebelum bertarung? Jangan bicara omong kosong. Jika Anda punya nyali, bertarunglah sekarang. Apa gunanya berbicara? Jika kamu tidak berani, menyerahlah, bersujud, minta maaf, dan katakan bahwa kamu tidak berguna. Cibir Sian. Dia menatap Wei Liang Sheng, matanya penuh peringatan. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, giliran Anda yang menderita. Melihat tatapan ini, Wei Liang Sheng tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak berani berbicara lagi. Jangan khawatir, orang ini hanyalah sampah yang bisa dikalahkan dengan satu pukulan. Sungguh bodoh jika mengira dia bisa mengalahkanku. Siaping melambaikan tangannya untuk meyakinkan Wei Liang Sheng. Tapi bertarung satu ronde itu terlalu mudah. Jika kamu ingin bertarung, lawan kami semua. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat sekeliling. Jika ada di antara kalian yang tidak puas dengan saya atau tidak yakin dengan saya, silakan melompat keluar. Saya akan menerima kalian semua. Siapapun yang kalah dalam kompetisi akan kehilangan 50 poin. Berani. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, banyak murid tanah suci Taichu menjadi marah. Mereka memelototi Siaping. Orang ini begitu sombong bahkan berani menantang mereka semua. Seberapa ingin bajingan ini memandang rendah mereka sebelum dia menyerah. Dan dia berani mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan kehilangan 50 poin. Apakah dia pikir dia akan menang? Tahukah orang ini berapa 50 poin yang ada di tanah suci Taichu? Siaping, kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani bertaruh 50 poin dalam satu putaran. Seseorang berteriak, tetapi itu tidak akan berhasil, karena jika Anda kalah, Anda tidak mampu membelinya. Lalu mengapa kami harus bertaruh dengan Anda? Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Saya tidak punya banyak, tapi saya punya banyak uang. Siaping tampak seperti orang kaya baru. Apa gunanya uang? Hanya poin yang berguna di sini. Sekelompok murid tanah suci Taichu berkata dengan nada menghina. Oh, kalau begitu, berapa poin yang bisa ditukar dengan ramuan suci ini? Siaping melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan sebatang obat sage. Apa? Anak ini sebenarnya punya sebatang obat sage? Ini benar-benar ramuan suci. Kekuatan pengobatannya sangat kuat. Ia telah melampaui kekuatan pengobatan selama 2 juta tahun. Sial, keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan ramuan suci? Ramuan suci seperti itu bisa ditukar dengan setidaknya 30 ribu poin di tanah suci Taichu. Secara umum, tidak ada seorang pun yang akan menukarkannya karena ramuan suci terlalu berharga. Mereka mungkin juga menggunakannya sendiri. Banyak murid tanah suci Taichu merasa iri. Mereka tidak sabar untuk segera mengambil ramuan suci di tangan Siaping. Mereka tidak mengira anak ini akan begitu kaya sehingga dia bahkan mempunyai ramuan suci. Sungguh merepotkan. Sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia. Sejujurnya, aku punya banyak jamu suci seperti ini. Mereka seperti rumput liar. Apa menurutmu aku mampu membayarmu kembali? Siaping memandang kerumunan seperti orang kaya baru yang memandang orang miskin. Pihak lain sama sekali tidak berpengalaman. Teruslah menyombongkan diri. Lagi pula kamu tidak perlu membayar pajak untuk menyombongkan diri. Kamu mempunyai banyak jamu suci seperti rumput liar. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Jika itu benar, bahkan seorang suci pun tidak sekaya kamu. Tetapi meskipun aku tidak punya banyak, beberapa herbal suci sudah cukup untuk membayarnya. Anak ini tidak menyombongkan diri. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia kaya. 1969. Saya sangat sibuk, dan saya bisa mendapatkan beberapa ramuan suci sebentar lagi, kata Siaping tidak sabar. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Karena kamu ingin memberiku poin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku ingin bertarung denganmu hari ini. Orang pertama yang berbicara adalah Sian. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini jelas merupakan bisnis yang menguntungkan. Dia bisa mendapatkan 50 poin dengan pertarungan acak. Dia bodoh jika tidak setuju. Itu lebih baik daripada melakukan beberapa tugas tanpa risiko apapun. Aku berani bertaruh. Aku juga berani bertaruh. Haha, aku belum pernah melihat orang yang mau memberikan uang seperti ini seumur hidupku. Aneh kalau aku tidak bertaruh. Hitunglah aku. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Aku hanya ingin anak ini melihat kekuatan dan integritas seorang murid tanah suci Teichu, yang tidak dapat dibandingkan dengan kalian sebagai orang luar. Benar, manusia dari alam semesta pusat kita adalah yang terkuat. Manusia dari alam semesta lain semuanya tidak berguna. Saya ingin membuktikan hal ini. Melihat orang pertama berdiri, para murid tanah suci Teichu tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua sepakat untuk bertarung dengan Xia Ping, dengan taruhan 50 poin. Bagaimanapun, ini adalah taruhan untuk memberikan uang, dan mereka tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun anak ini telah mengalahkan murid-murid tanah suci Teichu, tidak ada satupun orang yang hadir memiliki rekor seperti itu. Mereka semua adalah talenta tiada taraf dari seluruh umat manusia, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka lebih buruk dari yang lain. Bagus, sangat bagus. Lalu berbaris, mendaftar satu per satu, dan menandatangani kontrak perjudian. Teriak Xia Ping, menyuruh kelompok itu berbaris dengan patuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu jam berlalu. Hasilnya, lebih dari 10 ribu orang mendaftar untuk bertarung dengan Xia Ping. Tentu saja, sejumlah besar murid dari tanah suci Teichu tetap bersikap menunggu dan melihat. Mereka masih memiliki keraguan di hati mereka, berpikir bahwa Xia Ping agak terlalu percaya diri. Mungkin dia punya beberapa keahlian, tapi dia tidak berani mendaftar. Beberapa orang bahkan tidak memiliki 50 poin. Bahkan jika mereka menghabiskan semuanya, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka sangat marah hingga berdebar-debar, menyesali menghabiskan poin mereka terlalu cepat. Sekelompok jenius dari alam semesta timur tercengang saat melihat ini. Apakah Xia Ping gila, jika kami kalah di semua pertandingan, kami akan kehilangan 500 ribu poin. Berapa banyak misi yang harus kita selesaikan untuk mendapatkannya kembali. Kami tidak akan bisa mendapatkannya kembali bahkan jika kami mati. Tetapi jika saya memenangkan semuanya, saya akan mendapat 500 ribu poin dan menjadi kaya dalam semalam. Omong kosong, tidak sesederhana itu. Apa menurutmu murid-murid dari tanah suci Teichu ini terbuat dari lumpur? Kong Cheng dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini. Disitulah kesalahanmu. Ini sebenarnya kecemerlangan Saudara Xia. Wei Liangsheng tersenyum tipis, menunjukkan ekspresi percaya diri. Saudara Wei, apa pendapatmu tentang ini? Sekelompok orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Liangsheng berkata, di permukaan, sepertinya skala duel ini sangat besar, dan jika kalah, Anda akan bangkrut. Namun nyatanya, Saudara Xia sengaja memperbesar masalah ini. Pikirkan baik-baik, jika Anda berduel dengan satu orang, Anda akan kalah, dan akan sangat sulit untuk bangkit kembali. Namun, berbeda jika berduel dengan 10 ribu orang. Selama kemungkinan menang lebih dari 50%, itu adalah keuntungan yang terjamin, dan semakin tinggi kemungkinan menang, semakin banyak keuntungan. Tidak ada keraguan bahwa Saudara Xia memenangkan pertarungan judi ini. Dia menang bahkan sebelum pertarungan dimulai. Orang-orang itu tidak memikirkan hal ini dan dibodohi oleh Saudara Xia. Saya khawatir sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jadi begitulah. Saya tidak menyangka Saudara Xia begitu pengkhianat. Dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Keluarganya menjalankan kasino, bukan. Faktanya, dia tidak perlu memenangkan semua pertandingan. Begitu tingkat kemenangan melebihi 50%, dia bisa menghasilkan banyak uang, lebih banyak dari kita, dan menjadi kaya dalam semalam. Mungkin dia bisa mendapatkan puluhan ribu poin. Sekelompok orang tiba-tiba menyadari. Usus mereka tiba-tiba berubah menjadi hijau karena cemburu karena mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan poin di Tanah Suci Taichu. Banyak murid Tanah Suci Taichu telah berada di sini selama 10 tahun dan belum mengumpulkan lebih dari 100 poin. Namun kini Xiaoping berpeluang mendapatkan puluhan ribu poin setiap menitnya. Jika ini tidak menjadi kaya dalam semalam, apa yang terjadi? Sial, apakah orang ini akan menghasilkan banyak uang lagi? Yin Sixing di sebelahnya sangat cemburu. Seharusnya ini krisis, namun dengan santainya dimainkan oleh anak ini dan berubah menjadi bisnis yang bisa menghasilkan banyak uang. Dunia ini sungguh tidak adil. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota King Yu, dan bahkan murid luar dari kota lain pun mengetahuinya. Pasalnya, seorang murid baru justru menantang puluhan ribu murid Tanah Suci Taichu. Ini hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda telah mendengar, Xiaoping dari Sekte Kiankun Alam Semesta Timur sebenarnya berani menantang puluhan ribu orang. Dia terlalu berani, dan jika dia kalah, dia akan kehilangan 50 poin. Apakah kamu bercanda? Bagaimana taruhan ini bisa dibuat? Bukankah dia takut kalau Xiaoping tidak sanggup kalah? Dikatakan bahwa anak itu sangat kaya. Dia membawa banyak obat-obatan suci. Jika dia tidak memiliki cukup poin, dia akan membayar dengan obat-obatan suci. Sialan, orang-orang kaya, dan banyak obat-obatan suci. Kenapa aku belum melihat satupun dari mereka? Ini sangat tidak adil. Saya ingin tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam taruhan ini. Apakah kamu perlu bertanya? Xiaoping pasti akan kalah. Dia hanya orang udik dari Alam Semesta Timur. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita para jenius dari Alam Semesta Tengah? Tidak mungkin dia bisa membandingkannya. Benar, Alam Semesta Tengah memiliki 900 juta lapisan dunia. Kita semua jenius yang dipilih dari 900 juta lapisan dunia ini. Bagaimana anak itu bisa dibandingkan dengan kita? Tunggu dan lihat saja. Anak itu pasti akan kehilangan segalanya kali ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Dia akan kehilangan segalanya. Menarik. Kapan duelnya akan dimulai? Dikatakan malam ini, anak itu berencana untuk bertarung satu demi satu dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia sangat sombong. Dia benar-benar mengira murid tanah suci Taichu itu palsu. Kali ini, kita harus memberitahu si udik itu betapa kuatnya kita dari Alam Semesta Tengah. Kita jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah diprovokasi oleh orang-orang dari negeri Tandus itu. Setelah mendengar berita tersebut, banyak murid tanah suci Taichu juga sangat tertarik. Mereka ingin tahu trik macam apa yang dimiliki Xia Ping, yang berani menantang puluhan ribu murid tanah suci Taichu. Mereka semua berangkat ke arena duel. Dan masalah ini bahkan mempengaruhi beberapa eksistensi Saint Level. Mereka juga mendengarnya. Menarik. Baru-baru ini, seorang pria kecil baru saja memasuki tanah suci Taichu dan menyebabkan peristiwa besar. Haha, lelaki kecil itu sepertinya adalah murid terakhir saudara Beiming. Apa, dia murid Beiming? Itu sedikit menarik. Aku ingin tahu apa yang dia mampu lakukan. Ayo pergi dan lihat. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan berani membuat keributan seperti itu. 1970 Pada malam hari, di arena kota King Yu. Arenanya cukup besar untuk menampung jutaan kursi, semuanya bertumpuk. Platform duel di tengah mencakup area seluas lebih dari seribu kilometer persegi. Bahkan ada formasi sihir terbatas yang dipasang di sekitarnya. Kekuatan biasa tidak akan mampu merusak platform duel sama sekali. Penonton yang duduk di kursi juga akan dilindungi oleh pembatas, sehingga tidak terancam oleh gelombang kejut duel tersebut. Pada saat ini, Xia Ping, Xian, dan para jenius lainnya di Central University juga sedang menunggu duel dimulai. Kursi penonton juga dipenuhi penonton. Tidak ada satupun kursi yang kosong. Bisa dibayangkan betapa besarnya perhatian yang akan ditarik oleh duel ini. Siapa di antara kita yang akan pergi duluan? Xian memandang ke arah kerumunan dan ingin bertanya siapa yang ingin pergi duluan. Untuk sesaat, semua orang terdiam dan menolak berbicara. Meskipun mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, Xia Ping adalah seorang ahli yang telah mengalahkan Feng Xing Yu, Zhang Haodang, dan Meng Zhensun. Tidak peduli seberapa besar mereka meremehkannya, tetap ada batasnya. Yang pertama pergi pastilah yang paling berbahaya. Mereka tidak tahu apakah tutruf pihak lain, jadi mereka sangat ragu-ragu dan ingin melihat seperti apa situasinya. Kalian semua sangat pemalu. Apakah kamu pikir kamu adalah murid tanah suci Taichu? Dia hanyalah orang udik dari alam semesta timur. Saya, Miao Hu Shuang, dapat mengalahkannya dalam hitungan menit. Saat itu, seorang pemuda berkemeja bunga-bunga berdiri dan berkata bahwa dia akan pergi dulu. Miao Hu Shuang pergi duluan. Dan, sepertinya kita berada di dalam tas kali ini. Siapakah Miao Hu Shuang? Kamu bahkan tidak mengenalnya. Sepertinya kamu benar-benar cuek. Anak ini adalah salah satu keturunan langsung dari keluarga Miao. Dia telah mencapai puncak alam transendensi di usianya yang baru 500 tahun. Dia dikatakan sebagai salah satunya. Dari keturunan keluarga Miao dengan harapan terbesar untuk menjadi seorang sage. Dikatakan bahwa kepala keluarga Miao sangat menghargainya. Begitu, sepertinya mengalahkan Xia Ping kali ini adalah hal yang pasti. Memang benar, meskipun Miao Hu Shuang bukan yang terbaik di antara murid sekte luar, kekuatan tempurnya juga jelas. Catatan pertempurannya sangat mengesankan. Semua orang sedang berbicara. Jelas sekali, banyak orang mengenal Miao Hu Shuang. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di kota King Yu. Orang biasa jelas bukan lawannya. Miao Hu Shuang, kamu harus berhati-hati. Dia adalah ahli yang mengalahkan Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun. Dia mungkin memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Xian mengingatkannya. Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun bukanlah apa-apa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan saya? Miao Hu Shuang berkata dengan bangga, Siapa yang tidak tahu kalau aku, Miao Hu Shuang, Mahir dalam 36 kemampuan ilahi, Seperti bulan dan bintang, Gravitasi 10 ribu mamut, Telapak tangan iblis neraka gelap, Gada kekacauan enam dewa, Kekuatan seribu air, Cakar burung ganas, Segel alam semesta, Dan sebagainya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menggemparkan bumi Yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Jika aku menggunakannya, Dari semuanya, Aku akan menjadi, Miao. Orang udik dari kosmos timur seperti dia belum pernah melihat banyak pakar. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian, Jika dia ingin melawanku, Miao Hu Shuang. Dia adalah, Dari kepalanya, Dengan dari-dari Chen. Pergilah, Jangan bandingkan aku denganmu, Kamu hanya seekor semut, Jika kamu ingin aku berhati-hati, Kamu harus berhak untuk berhati-hati. Miao Hu Shuang berkata dengan nada menghina, Tunggu dan lihat saja, Saya akan menggunakan semua kahlian saya untuk memberi pelajaran pada anak ini satu persatu. Saya akan memberi tahu dia seberapa besar alam semesta dan betapa tidak pentingnya dia. Jangan berpikir dia bisa datang ke pusat alam semesta dan pamer di tanah suci Taichu Hanya karena dia mengalahkan beberapa sampah. Suara mendesing. Begitu dia selesai, Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dengan cepat, Dia melompat ke arena dan menghadapi Xiaoping dari jauh. Nak, Pertarungan pertama akan terjadi antara aku dan kamu. Miao Hu Shuang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia memandang ke langit dengan arogan, Seolah dia tidak ingin melihat Xiaoping. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memiliki kesempatan bertarung dengan saya, Salah satu kultifator terbaik di Green Jade City. Ini adalah kesempatan besar yang mungkin tidak didapat banyak orang seumur hidup mereka. Ini adalah kehormatan tertinggi. Tentu saja, Karena ini adalah arena tanah suci Taichu, Anda tidak akan mati, Tetapi Anda pasti akan terluka parah. Saya harap Anda akan mempelajari pelajaran Anda kali ini. Jangan seenaknya memprovokasi kultifator yang lebih kuat dari Anda. Itulah jalan menuju kematian. Oh, jadi kamu adalah kultifator terkuat di Green Jade City. Kamu berani menjadi yang pertama bertarung. Sepertinya kamu cukup mampu, Xiaoping mengangkat alisnya dan memandang Miao Hu Shuang. Huff, Anak desa yang bodoh. Bagaimana kamu bisa menggambarkan kekuatanku dengan kata-kata? Berhenti bicara omong kosong dan mulailah. Biarkan tubuh Anda merasakan apa yang sedang terjadi. Saya harap Anda tidak kalah secepat itu. Biarkan saya menikmati serunya pertempuran. Miao Hu Shuang tersenyum galak. DENTANG GELOMBANG Pada saat ini, bel di arena berbunyi, bergema di seluruh arena, menandakan bahwa duel telah resmi dimulai. Sihir seni bela diri, gravitasi seluruh alam. Miao Hu Shuang berteriak dan membuat segel dengan tangannya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, medan gravitasi yang mengerikan segera dihasilkan, mencakup radius ribuan kilometer, menyelimuti seluruh arena. Tiba-tiba, gaya gravitasi yang mengerikan muncul di medan gravitasi ini. Bahkan ruangnya tampak terdistorsi. Setiap kerikil dihancurkan oleh gaya gravitasi, dan seluruh arena berguncang. Setiap kultifator di medan gravitasi ini akan kesulitan bergerak satu inci pun. Seolah-olah ada puluhan ribu gunung di tubuh mereka. Haha, pria bodoh. Di bawah gravitasi seluruh alamku, kamu mungkin bahkan tidak bisa bernapas. Menyerah dengan patuh. Sial, apa yang terjadi? Miao Hu Shuang bermaksud untuk menghargai kekesalan, kengganan, dan kemarahan lawannya yang kalah yang tergeletak di lantai di bawah gravitasi yang tak terbatas. Ia pun bermaksud mengejeknya dan memberikan pidato kemenangan. Namun tiba-tiba, dia menemukan bahwa pemuda itu telah mengabaikan gaya gravitasinya. Dalam sekejap, dia muncul di hadapannya dan meninju kepalanya. Pukulan itu mendarat di kepalanya dan langsung menimbulkan suara nyaring seperti bel pagi dan genderang petang. Kekosongan itu meledak, dan tubuhnya terbang keluar seolah-olah berada di luar kendalinya. Dong Detik berikutnya, seluruh tubuhnya dengan keras menabrak penghalang di udara di atas arena, menyebabkan seluruh penghalang bergetar dan berdengung tanpa henti. Pada saat yang sama, penghalang itu menghasilkan kekuatan mundur yang mengerikan. Of! Miao Hu Shuang memuntahkan seteguk darah, yang berceceran di tanah. Tubuhnya jatuh dari langit di atas penghalang dan menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Terima kasih telah menonton!